Hai ngopi dulu bosku Ben ora gendeng karena tadi sore hampir gendeng bosku habis rungkat ini lagi recovery pelan-pelan ngudut dulu biar sehat celeng-celeng bosku bosku satu isepan lagi ya bos biar mantul gitu Oke kita masuk ke ruang pembantaian ya bos bosku ini saya lagi recovery pelan-pelan ya posisi saya masih minus 5701 ya saya berusaha pelan-pelan bangkit mudah-mudahan bisa recovery tadi minusnya banyak ya akhirnya masih minus juga sih ini saya rekam ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan saya bisa recovery tapi kalau seandainya pun rugi tetap saya upload karena memang buat pembelajaran diri saya dan harapannya juga buat pembelajaran temen-temen saya tidak butuh pengakuan kalau rungkat saya bilang rungkat kalau untung saya bilang untung ya oke saya tetap menggunakan tiga indikator yaitu Bollinger Band moving effort dan CCI untuk settingannya teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya jadi tadi sore saya trading sekaligus saya memberikan analisa dan signal di grup komunitas temen-temen yang ingin masuk silahkan masuk aja itu ada di deskripsi YouTube saya tinggal klik aja itu gratis masuk ke grup komunitas jadi tiga aset analisa saya itu nggak ada yang profit bosku celeng nggak masa nggak ada yang profit celeng celeng oke dan akhirnya tadi saya trade pelan-pelan pelan-pelan ya mulai berkurang mulai berkurang sedikit demi sedikit ini teman-teman bisa lihat di sini ya tapi disini ini minus 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 ya minus ribu ini minus lagi lalu profit minus minus profit 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 ya akhirnya pelan-pelan pelan-pelan pan bisa berkurang lah masih minus tapi 5701 US dollar oke saya akan cari aset aset yang mendukung dari metodenya dan saya juga batasi teman-teman ya resikonya saya tidak mau kebablasan juga jadi bila mana nanti tiga aset yang berbeda saya mengalami kerugian berturut-turut seperti tadi sore ya ya saya stop saya tidak akan trade lagi mungkin saya akan lanjut besok begitu teman-teman ya oke saya akan cari dulu nah ini teman-teman di aset USD BDT kalau teman-teman lihat trendnya turunnya rapi ya turunnya rapi sekali ya turunnya rapi ini naiknya rapi turunnya rapi oke saya akan menunggu ya kalau kita lihat dari CCA juga dia naik dan turunnya sudah menembus dari minus 100 menurut saya ini saya follow the trend jadi seperti saya sudah bilang bahwa kita ini kapal getek lawan kita itu kapal tanker market itu kapal tanker jangan kita lawan nah saya menunggu dan disini kalau teman-teman lihat ada shadow bawah ya atau ada buntut bawah ya Nah kalau kita lihat dari candle sebelumnya dia di area support ini tapi karena saya pakai durasi satu menit nah habis candle ini saya akan ambil open turun dan stop saya dua kali mudah-mudahan meledak ya habis candle ini kan candle hijau yang lagi berjalan di sini saya akan entry di seribu mudah-mudahan meledak teman-teman oke kita lihat minus 57 mudah-mudahan di sini gansut teman-teman ya habis candle ini saya akan ambil open turun ya saya ambil seribu ke bawah kita lihat nah kalau disini ternyata naik saya akan ambil sekali lagi open turun lagi dan stop di aset ini kalau saya dua kali mengalami kerugian begitu mudah-mudahan gansut ya teman-teman ya oke kalau disini rugi saya ambil 2 ribu ini menurut saya sih best momentum menurut saya ya menurut saya ini best momentum harusnya ini candle merah ya harusnya ini candle merah menurut saya tapi kita lihat aja ayo bisa dong bisa dong jangan dapat sledingan kampret ya sledingan manja boleh 321 gul oke minus saya sudah berkurang jadi 4771 nah disini saya kurangi jadi 500 aja dulu tapi tergantung teman-teman ya saya melihat ini best momentum atau enggak golden momentum atau enggak gitu teman-teman ya oke kita cari lagi nah disini kalau dilihat di aset USD DJD trendnya juga rapih ya naik eh turun naik turun naik turun naik turun naik turun nah ini menurut saya best juga tapi disini saya tidak berani ambil 1000 teman-teman saya akan ambil di 500 aja ya stop saya dua kali oke saya tetap akan ambil open turun saya tetap akan ambil open turun iya iya saya ambil turun waduh di sini doji ya oke wah bener naik dia tuh ayo bisa dong bisa dong bisa bener-bener gunshot lagi oke di sini saya akan entry 1000 kalau rungkat ya saya kali dua oke mudah-mudahan di USD DJD ini profit teman-teman ya kita lihat wah sepertinya sih nggak bisa gunshot ini tapi nggak tahu nih di stop keduanya profit atau enggak saya tetap akan ambil open turun karena memang trendnya juga lagi turun ya 321 jebret ya saya ambil turun lagi 1000 ayo bisa dong bisa dong bisa dong bisa dong sayang oke bener-bener saya bisa recovery teman-teman tapi ya nggak tahu juga kalau ternyata loss ya sudah lah emang market tuh kan probabilitas ya jadi kita nggak bisa bawa pengennya sih kita profit tapi kan market bergeraknya naik dan turun teman-teman sepertinya ini nggak tahu nih oke berarti di sini wah sepertinya sih berat ya untuk turun lagi berarti saya sudah minus 1500 ya 1500 oke 1500 berarti saya masuk ke mode recovery berarti saya 1500 tambah 10% ya karena kan di sini dapatnya kan 93% jadi 7% buat komisi si broker ya 1500 tambah 10% berarti 150 1650 saya akan entry teman-teman saya akan cari lagi berarti ini tidak berhasil di aset USD DJD saya coba cari yang lain nah ini boleh nih teman-teman nih di USD BRL kalau kita lihat trendnya naik tapi di sini mulai konsolidasi teman-teman ya konsolidasi dan kalau teman-teman lihat ini candle merah ini dia sudah menembus di BB bawah ya lalu di sini ada apa namanya spintop kalau boleh saya bilang ya kecil ya tadi bodinya nah di sini saya akan ambil open turun dan kalau kita lihat CCI juga ada di min 100 di aset USD BRL saya akan ambil open turun lihat oke mudah-mudahan ya benar-benar breakdown ke bawah saya entry 1650 kenapa karena sebelumnya saya rugi 1500 jadi saya entry 1500 plus 10% nya ya jadi 10% dari 1500 kan 150 berarti 1500 tambah 150 mudah-mudahan bisa turun dia teman-teman eh ah berarti di sini tapi apakah layak saya masuk di stop 2 kita lihat ya ini masih layak teman-teman ya masih layak di stop 2 ya di stop 2 masih layak nggak ya layak teman-teman saya akan ambil lagi tapi di sini entry 2 kali ya ibu di bawah ibu di bawah nggak tahu ayah ya 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 intermissue teman-teman anak saya oke mudah-mudahan di sini meledak ya di gunshot stop 1 minus saya jadi 7.921 kalau ini meledak bisa berkurang oke oke, 3, 2, 1 goal, boom, meledak oke oke ya, minus saya jadi 5.083 oke, disini kita cari lagi teman-teman nah ini teman-teman kalau kita lihat candle ini sudah menembus dari BB atas teman-teman ya, sudah menembus, lalu kita lihat juga di CCI, di aset USD DDD, dia di CCI kalau kita lihat, sudah di atas 100 teman-teman ya menurut saya dia akan apa namanya, reversal ke atas nih teman-teman, reversal ke atas tapi kita lihat dulu, karena kalau teman-teman lihat di candle-candle sebelumnya dia mendekati dari BB atas atau garis atas, dia turun, mendekati dia turun, tapi kalau ini sudah menembus ya sudah menembus, kita lihat dulu satu candle ini tapi secara probability harusnya dia mulai breakout ke atas teman-teman ya, karena disini sudah dicobai ya, dia berusaha untuk naik ini masuk, dia mendekati BB tengah dia turun, BB tengah dia turun ini mau mendekati BB atas ya tapi dia turun, BB atas lagi, tapi dia turun tapi ini malah sudah menembus ini sudah menembus, ini menembus nah ini menembus disini saya akan ambil ke atas teman-teman nah disini saya agak sedikit berani teman-teman ya dan disini kan shoot saya akan entry 3000 oke, kalau kita lihat CCI juga ya disini sudah di menembus level 100 ya di CCI ya nah disini harusnya disini akan ada candle hijau teman-teman stop saya dua kali disini saya akan ambil 3000 ke atas tapi kalau dia turun lagi saya tetap akan ambil lagi ke atas tapi batas maksimal stop saya dua kali harusnya ini ada candle hijau teman-teman harusnya di candle ini ada candle hijau gun shoot harusnya candle ini candle hijau harusnya seperti itu karena kalau kita lihat dia sudah menembus BB atas ya ini juga menembus ya ada shadow atas juga nah CCI juga menembus teman-teman aduh turun lagi dia coy memang harus yakin teman-teman ya jangan ragu teman-teman untung rugi itu hal biasa yang penting kita harus yakin terhadap apa yang sudah kita tetapkan rule-nya begitu oke 3, 2, 1 boom meledak Alhamdulillah sudah berkurang yes minusnya tinggal 2, 4, 7, 3 kita akan cari lagi teman-teman ya tipe kita USDGD kalau kita lihat dia sudah mulai kalau teman-teman lihat ya yang tadi kan saya open di USDGD ya dia mulai apa namanya reversal ke atas ya teman-teman bisa lihat sendiri dia reversal ke atas iya reversal ke atas oke kita tunggu dulu benar-benar reversal ke atas atau false false reversal ke atas ya atau hanya tipuan aja ternyata dia balik lagi ke bawah kita tunggu ya jangan terburu-buru kalau kita lihat di sisi E dia melengkung ya mendatar lagi dia mulai turun tuh tapi dia sudah menembus ya penguatan dari sini kalau teman-teman lihat dia menembus dia koreksi turun lalu dia naik lagi nah kita tunggu dulu tapi saya kalau secara anal probabilitas ya atau analisanya dia karena sudah dicobai beberapa kali teman-teman ya ini harusnya akan ada kenaikan ya setidaknya dia mendekati dari resisten ini atau resisten ini teman-teman ya ya resisten 1 ini resisten 2 ya ini resisten 3 ini resisten 4 oke habis candle ini saya akan ambil ke atas teman-teman habis candle ini tinggal tunggu candle konfirmasinya ya nah dia mulai naik lagi ini teman-teman oke stop saya 2 kali disini ngudut lagi bosku ngopi lagi harus yakin semoga bisa meredak ini 3 2 1 ke entry ke atas aduh kok enggak kena wah bukan loncat bosku saya sudah klik loh ya jadi dapatnya di sini arusnya di sini kan pas tadi 0 1 dia agak delay ini tapi mudah-mudahan dia terbang ya dia menuju dia sudah mulai reversal menembus resisten ini teman-teman bisa lihat ini kan resisten 1 ini resisten 2 ini resisten 3 kalau kita garis nah seperti itu mudah-mudahan pas disitu berhentinya dia eh bisa dong bisa dong bisa 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 dong harusnya bisa dong 18 jangan dapat sledingan kampret aja coy ayo dong ayo dong gansut 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 bisa 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 coy 3 2 1 boom meledak bosku bisa recovery dan akhirnya mas profit teman-teman 46 6 dollar oke sekali lagi teman-teman sekali lagi nanti seribu sekali lagi saya akan menunggu lagi di aset USD DJD dia mulai koreksi lagi menunggu nah dia mulai turun teman-teman ya udah 1 2 3 udah mulai gak kuat ya dia mendekati resisten ini teman-teman ya kita lihat ya seperti ini udah gak kuat untuk naik ya mulai ada koreksi dulu ke bawah ya kita lihat baris angle pink oke disini saya ambil open turun bisa kenapa saya ambil open turun kalau teman-teman lihat disini tadi ini candle botak lalu disini ada shadow atas dan dia sudah berapa kali dicobai ke atas ke atas ke atas lalu turun ke atas mestinya dia harusnya ada pelemahan nah ke depannya nantinya dia naik begitu teman-teman ya ya bener-bener gunshot disini bener-bener gunshot last last kalau ini profit last saya bisa dong bisa dong bisa dong sayang bisa dong bisa dong ayo ayo jangan dapet seledingan kampret seledingan manja boleh nah saya tidak profit coy meledak bosku last 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 sudah cukup iya oh dapetnya 84% bos jadi dapet 866 ya sudah lah 866 sudah cukup 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 oke teman-teman segitu dulu bener-bener apa yang saya share ini bisa bermanfaat dan ambil yang baiknya yang buruknya jangan diambil siap adanya kalau minus saya bilang minus kalau untung saya bilang untung tadi saya posisi minus dan teman-teman bisa lihat sendiri tidak saya lebih-lebihkan tidak saya kurang-kurangi dari minus saya bisa recovery sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya terima kasih God bless bye-bye